tes tes 13 tes tes 13 Oke halo guys balik lagi di channel gua hari ini hadir bakal ngelanjuti lagi nonton anime yang judul class of the lead season kedua episode ke-9 kayak gitu ya jadi sebelumnya itu apa tuh namanya istilah kepersiapan lah untuk ujian paper sample ya bahasanya mereka kayak akhirnya belajar bareng dan apa tuh namanya mengadakan belajar bareng dua kelas satu diurus sama Hirata satu diurus sama si Hore kita kayak gitu dan kemarin juga yang menjadi highlight utama adalah flashbacknya kusida yang sebenarnya itu kayak gimana Nah itu kalau menurut gua cukup apa ya cukup bisa dibilang kayak menggambarkan society sekarang gitu dimana orang-orang kayak berusaha untuk mencari yang namanya eh perhatian gitu kan bahasa tapi di sini tuh kusida itu itu melakukannya itu dengan yang lebih apa ya lebih rumit lah ya bahasanya jadi kayak bener-bener lebih dalam lagi dimana harus mempelajari kayak psikologi manusia hubungan antara manusia dan lain-lainnya gimana cara bisa yang namanya pertemanan baik dengan orang lain dan lain-lainnya itu tuh semua itu agar dia itu bisa menjadi nomor satu di society kayak gitu Nah itu apa namanya tuh kusida gitu monster yang mencari perhatianlah bahasanya intinya kayak gitu Nah itu dari apa kenapa nyebab kusida bisa menjadi seperti itu itu masih belum diketahui ya pasti adalah istilah kayak motivasi atau penyebabnya kenapa gitu Nah itu pasti ada nanti dan mungkin gua nggak terbakal ceritain atau enggak tapi yang jelas apa tuh namanya itu bakal menarik banget sih bahasa kusida itu dan hurikita itu mengajukan kayak semacam kesepakatan ya dengan si kusida dimana kesepakatan itu adalah kalau misalkan hurikita tuh nilainya tinggi ya di ujian paper sample nanti atau ya pokoknya menang lah ya bahasa dibandingkan kusida gitu nah dia bakal keluar dari sekolah Nah kalau apa tuh namanya kalau hurikita menang itu bahasanya kalau kalau misalkan dia kalah ya kalau misalkan dia kalah sih hari itu bakal keluar dari sekolah kalau dia menang dia mau agar khusus itu enggak gangguin dia laginya kayak gitu tapi ya kalau secara ininya pasti hari kita sendiri tahu ya bahwa sih khusyidane kan kerjasama sama Rewen bisa jadi soal itu dibocorin kayak gitu kan soal apa tuh dibocorin itu sepertinya memang mungkin triknya hari kita mungkin gua nggak tahu ya bahasanya karena dia itu mengajak si khusida ini untuk bertanding ya bahasanya Nah itu gua nggak tahu apakah nanti ada sedikit trik atau kayak gimana mungkin nanti pas khusyidane terima soalnya mungkin bakal dipaksa Mungkin ya soalnya tadi atau kayak gimana dengan ancamannya mungkin ayano kuji atau kayak gimana itu nggak tahu kemarin juga ayano kuji pun akhirnya terseret gitu kan dan sebagai imbalannya bisa langsung tahu semua masa lalunya kusida kayak gitu tuh blundirnya kusida sih kamu juga karena ya lu masih tahu hal itu kepada seorang ayano kuji gitu ya Maksud gue nah gue perasaran nih kedepannya kayak gimana ya dan Oh ya kemarin juga si Rewen itu sudah menghubungi ayano kuji nah kemarin ada yang bilang dikomen itu tuh masih belum tahu si Rewen kembali gue mempertanyakan kan Rewen udah tahu tentang ayano kuji si seseorang itunya atau dia cuma kayak ngehubungin nomornya orang yang ngirim pesan dulu itu tuh yang waktu pesan hari kita sama kusida gitu loh itu katanya kemarin Rewen belum tahu kemungkinan di episode ini katanya mulai dicari tahu katanya Oke ya itu menarik banget kemarin dan bagus banget karena perspektif kusida yang menurut gue juga cukup deep dan kayak menggambarkan sosial hati banget ya bahasanya tentang seseorang yang dimana punya kebaikan banyak tapi karena sebuah kesalahan gitu ya bahasanya semua itu hancur gitu loh itu yang dialami sama kusida makanya itu menjadi alasan juga kenapa dia tuh pengen ngeluarin hori kita karena dia pengen menghalau semua hal yang bisa merusak hal itu karena kan ya tadi seperti berdibahasan nilai setitik rusak susu sebelanga gitu kalau ada masalah ya ya pokoknya benar-benar relate banget sama apa yang terjadi dirilasin Oke langsung kita mulai untuk episode ke-9 dari class of the elite season kedua Oke ini 9 kita mulai saja 123 ada suatu kesalahan apabila kesalahan tidak bisa diperbaiki gila nah ya ada ngomong oksida nih ya kan ya nah kandang ngebocorin nih itu dia ini sengaja mungkin dijebak ini siku sida ini aku tanpa celah aja aku punya orang yang tepat Oke gimana nih Oke Ruan sepertinya sudah apa ya menemukan rencana atau mungkin bakal menemukan sudah menemukan orangnya gitu loh berasaran sih gua ya ya oke bro Tapi yang gak bingung sih ini ya Apa itu namanya Gimana caranya kusida Bisa memenangkan kelas C Di Apa itu namanya Di bawa lomba paper savel Karena kan Soal lah sendiri pun itu Rahasia banget kepada Hirata Sama Hori kita gitu loh Mungkin dia bakal menggunakan Personanya dia itu untuk Nanyain tentang soal lah itu kali ya Ya cara dia menangin paper savelnya Emang gak mudah harus ngebocorin Soal kelas D juga kan Kalau kelas C kayak kelas D mah Ya ke kusida ya udah pasti gitu Tapi feeling gue pasti ada rencana Di balik ini cuy Rencana di baliknya Hori kita yang Apa Mengajak tanding kusida gitu loh Sengaja gitu loh Harusnya ya Soalnya Maksud gue kayak Hori kita se Apa ya Se Sepercaya diri itu gitu Oh ini Oke Ini ujian nih ya Oh ini timnya ini ya Kelompak belajarnya Ayano Ini siapa aja nama-nama Gue lupa deh HCB Ceweknya Miyachi Miyak Miyak siapa Yukimura ini Ayano Koji Siapa nih War Uen Wah Dia harus tau kah The hell Oh berarti dia udah tau Udah dari awal ya Harusnya ya Oh Hiyori Oke Ini yang udah penting Berarti ya Udah sekali Menyebabkan orang lain Udah bisa ngebaca muka gitu kah Oh berarti dia udah tau dari Berarti kayaknya udah tau ya Ayano Koji ya Berarti bisa jadi dia Ngehubungin Ayano itu Waktu itu karena dia udah tau Setelah ujian semester Oke Hiyori ya Ada kelas C ya Hiyori ya Yang dia pening itu Ini kayak circle Jadi ya Circle apa tuh apa Circle belajar gitu loh Jadi kayaknya menjadi circle pertemanan No kan Literally Interaksi Kelompok baru Iya ada Mereka mau ngebat circle gitu Circle pertemanan Gitu Iya Mau juga dia Atau santai bersama kalian Oh Sakura ya Sakura itu kan ya Dia kayaknya Sal mata-matain gitu loh Haruka Akito Kiyotaka Teruhiko Oke Jadi udah gak suka namanya dia Karena tadi ibunya Tinggalin dia dulu Keisei Oh oke Keisei Aduh siapa lagi namanya Tunggu lupa Kiyotaka Haruka Akito Oke Sakura Ya kan Sakura kan Akhirnya aku dapet screentime Let's go Kelompok Kelompok anak koji Gitu loh Sebutnya Yang penting ada anak koji Di dalamnya gitu kan Sudah suka kan ya Sama yang ano kan ya Sama yang kejadian season 1 Iya gak sih Panggilan atau dipanggil dengan nama depan Keisei Akito Haruka Oh gue mau circle ya Let's go Sakura Airi Airi Dia dipanggil ya Kiyota Eh Gak malu Panggil nama depan Iya Kiyopon Oh itu namang jalan juga ya Airi Ayo no koji group Jadi center ya Jadi pusat Kiyopon Oke Berarti Circle Ayo no koji Circle terbentuk Gitu Oke 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 Kira Kira dia diajak ke bioskop Oke Kira dia ngomongin Kira dia mau ke bioskop sama temen-temennya Circlenya Gair banget ya Kira dia mau ke bioskop Hmm 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 Apa itu Hai Kesan dari kekeke aku telah menyadar Sama telah tahun Sea ke Ilang tahun ya Air Pasir Tahun Dah oke Tentu Hadiah kali tadi ya Hadiah dari OMG Oh mungkin tugasnya tadi untuk ngajakin mereka ke ini kali ya udah jakin ke karaoke langsung aja ngajak pesida juga kelas 1 SMP aja Oh ini kayak bagian rencananya ke ini kemungkinan oke I know Wah iya pilih gue ini pilih gue bagian rencananya Ayano nih mancing-mancing gitu loh Iya let's go Iya di sengaja ini ini rencana bagian rencananya Ayano ini Iya ini bagian rencananya kena Wah gila provokasi Sampai actingnya kayak keren anjir Hmm Hmm Oh Mungkin bajunya kali yang diincir ya Karena suatu kayak Neko Jimu kayak sengaja banget gitu loh Oh ini ya rencananya berhasil apa enggak deh kayak gitu loh Hmm Jadi foto dulu kemungkinan Hmm 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 Cuma pura-pura terima aja ya takutai kalau ada ganti soal Devil nggak soalnya udah deh udah udah di ini sama kusida buat ke kelas C nanti nah itu dia Lembar soal kelasnya sendiri Oh Hmm Hmm Jadi jadi soalnya dikasih sama hari kita itu dituker sama soalnya dia Oh ini soalnya nih Lembar soal kelas C Oh Ya gila aja kucida Tapi misalnya itu bagian dari rencana itu gue yakin Masa ngebiarin orang yang mau dia berhianat Ngasih soalnya kena aneh ya Oh satu Oh 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 Ya langsung ya oke Kari Zawa Hmm 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 Ini ya Hmm 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 Ah Huh Eeeh Hmm A Rata tau ya Hubungan yang tidak palsu Oke Berarti Kaye udah mulai ya tertarik lah gitu ya sama Ayano Semoga butuh screen time Sato sama Kaye ya asli dah Lalu semuanya lenyap Itu kayak penggambaran dari MAPELnya itu kan Oke Bukan salah-salah yang mustahil Ya kejebak dia Nah kan soalnya beda Ya gimana abis Oh enggak Oke nice Ya soalnya beda dari apa nih kasih sama kelas C Tapi gimana tuh maksudnya Gimana recanya bisa Kejadiannya bisa jadi kayak gitu Oke Oh udah mau meluapkan kesalnya tadi makannya Oh Ryuen langsung nemuin Malah di jebak Iya gimana Gini rencana gimana Oke Akan menyerahkan Oh berarti soal yang dikasih itu sebelumnya hari kita Ambil langkah pertama Oke Oh langsung dibuat janji sama si sensei nya Hanya dia yang menyerahkan Oh gila hari kita Sebagai perwakilan kelas Jadi kalau Ya jadi kayak Sebelumnya tadi Terima saja dan hiraukan apapun perintah darinya Eh Oke Maka itu udah berani kan kemarin Langsung ngeiniin ke ini Bari siapa yang menyontek akan langsung dikeluarkan Menanginnya sendiri Mati Mati langkah Oh Itu tuh Maksudnya si kayak itu Lembar contekan Oh di jebak gitu Iya yang si kayak itu Tata buat lembar contekan ini Biar dia itu dimanfaatin Kalau nyontek itu dia bisa dikeluarin Iya terus gimana caranya deh Bisa ada kuncinya Oh berarti si ini ya Oke Kalah berarti ya Kusida ya Yaudahlah Telak Wah Ketemu hari kita Gue baru sadar Kusida itu lebih pendek Dibandingkan hari kita Hmm 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 Gila udah kita Kayak berhubungan sama iblis gitu loh anjir Iya Bisa jadi orang lain yang dihancer Ayano maksudnya Ayano Iya jadi yang kertas itu tawaran basi ruen kayaknya Oh udah bakal udah hubungin segi ruen cuy Itu makanya dia bisa tau kenapa rangkah nyahori kita Gilaan kedua Mengubah isi lembar soal untuk Kusida Oke Oke itu kegah Oh iya oke Berarti dia bakal ngincer kekah Akan kelain nih kau Gila Ayano Gila gila let's go Apakah Rewen vs Ayano next gitu Oke 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 Menarik menarik Tapi tapi si Rewen tadi bakal ngincer kei cuy Sepertinya ya Jadi bisa dibilang tadi itu si siapa tuh namanya Si Kusida itu ya Sejak awal dia itu emang udah kalah cuy Karena dalam hal lembar soal pun Itu sudah di Sudah di apa ya Si hurikita itu sudah selangkah di depan Dimana pas setelah pengumuman Dia langsung ngomong ke Itu namanya Chibasara Sensei gitu tadi namanya Itu tuh untuk tadi ada dua syarat Ada dua syarat Ada dua hal dimana selain dia gak ada Jadi itu sebagai perwakilan lah bahasanya Jadi kalau ada orang yang ngasih soal Makanya hancurin aja jangan diiniin gitu lah bahasanya Nah yang kusida yang ngasih kan Nah istilahnya bisa dibilang kayak di Apa ya selangkah di depan lah sih hurikita itu dibandingkan kusida Nah sih satu sisi tadi kan tentang yang ujian Itu kertas ujian yang diterima sama kusida ya Bahasanya dari kelas C ke kelas D Tadi ya bahasanya ke kusida Itu tuh soalnya itu diiniin sama si Rewen diubah Dan itu adalah bagian daripada Apa tuh namanya Negosia bukan negosia sih Kayak perbicaraan atau kesepakatannya diantara Rewen sama Ayano Tadi lewat telepon Lewat SMS Lewat email Kayak gitu Ya itu tadi episode 9 Dari Classroom of the Elite Season ke 2 ya Jadi kita bakal langsung masuk ke review episode 9 ya Ya oke kita bakal langsung mulai untuk review episode 9 ya Jadi di episode ini Itu tuh bisa dibilang kayak Mungkin gue kayak kekalahan banget ya Untuk kusida Dimana Di awal-awal Dimana dia itu kayak Bener-bener kayak Apa tuh Kayak percaya diri banget gitu ya Abisnya aku pasti benang gitu ya Kayak percaya diri banget Dimana ya disini si kusida ini Dia itu ya Bekerja sama dengan Rewen ya Dimana si Rewen ini kan Pasti akan memberikan soal Kelas C gitu Jadi Pemikirannya Kusida disini adalah Pertama adalah Dia itu punya dua rencana nih Dimana dia itu Bakal dapat soal Dari anak kelas C Dari si Rewen gitu kan Bahasanya Dan Rewen pun akhirnya tempat Tadi mengiakan gitu Dan akhirnya pasti ada imbalannya dong Gitu kan Imbalannya Imbalannya adalah Dia bakal Ngebuat si Rewen ini Apa itu namanya menang pada saat Paper Cable Ya gitu loh Bisa kayak Apa itu namanya Kayak menang lah Dibandingkan kelas D Di Paper Cable Kayak gitu Dan Apa itu namanya Mungkin menangnya itu adalah Dengan Memberikan soal dari kelas D Ke kelas C Karena kan Soal itu kan Kayak ditukar tuh Anak kelas D sama kelas C Dimana Anak kelas C ditukar ke kelas D Anak kelas D ditukar ke kelas C Kayak gitu kan Dan apa itu namanya Niatan awalnya adalah Si Kushida itu seperti itu Dimana ya tadi Dia dapat soal dari kelas C Saya kira dia menukar Atau bukan menukar sih Batanya ya Kayak mendahului Dia itu menilai bahwa Dia itu mendahului Si Hori kita Untuk ngasih soalnya tadi Gitu kan Dimana Dia mau ngasih soalnya dulu Yang udah dia siapkan Gitu kan Yang udah dia siapkan Dikasih ke sensei Gitu kan Ke cewek Hachibira sensei Tadi namanya Gue lupa Makasih Sensei nya tadi Dan bilang Kalau misalkan Apa itu Dia itu sebagai perwakilannya Jadi kalau misalkan Nanti ada orang yang ngasih soal lagi Itu Apa itu namanya Jangan diterima Kayak gitu Tapi ya tadi Di outsmart Sama sih Hori kita Hori kita sudah lebih dulu Bahkan lebih jauh Dibandingkan Kushida ya Dimana Hori kita itu Bahkan setelah pengumuman Paper Savile Bahkan sebelum ujian Dan waktu menentukan pasangan itu Udah langsung datang Ke si sensei nya Untuk ngasih tau Dua hal Dimana si Apa itu namanya Si Cuma perwakilan dari kasih Cuma si Hori kita doang Yang bakal kasih soal Gitu Kalau misalkan ada orang lain Jangan terima soalnya Langsung di Apa itu Dibiarkan aja lah Bisa bahasanya soalnya Itu tuh hal yang Hori kita dijanjikan Kepada si Sudah ada kesepakatan lah Dengan si sensei nya Kayak gitu Nah hal itu Akhirnya yang Ngebuat si kusida itu Rencana dia untuk Mengubah soal anak kelas D Itu gagal Intinya kayak gitu Dan Apa itu namanya Ya tapi di awal Sudah percaya diri banget Bahwa dia sudah memegang Semua itu ya Tapi ya Berakhir dengan Ya gagal Gitu ya Dan disini Apa itu namanya Mana ya Nah disini si Rewen ini Sepertinya menemui si Ayano gitu ya Nah ini Awalnya gue juga bingung juga Soalnya kan di episode kemarin Gue menimbul Apa ya Bertanya tentang dua hal Dimana si Rewen ini Sebenernya udah tau Tentang Ayano Sebagai pelakunya Atau dia itu Cuma kemarin Cuma menghubungi Ayano itu Karena dia itu Apa ya Apa ya Bahasanya Mengirimkan kepada pesan Mengirim pesan Istilahnya kepada orang Yang dulu itu Ngirim pesan suara itu Yang kata waktu Pas sama hari kita Sama kushida itu Loh episode Nama petujuh ya Gue lupa enam Kalau gak salah ya Maksud gue adalah Kalau kita lihat dari dialog ini Apa kamu terima Kirimanku Sepertinya dia itu Sudah mengetahui Bahwa Ayano itu Adalah pelakunya Gitu lah maksudnya Kemungkinan Atau mungkin ini Bagian daripada Memastikan Soalnya setelah itu Dia itu menanyakan Kepada si Karakter baru Yang dimana muncul di Episode ini Yaitu adalah si Hiyori ini Yang mungkin Ditunggu-tunggu juga Sama fast Bahkan temen gue pun Juga nungguin juga Si Hiyori ini Yang dimana gue juga Penasaran juga Sama ini karakter Karena si Rewen ini Itu tuh menanyakan Tentang suatu hal Yang mana gimana Menurutmu Dia bilang kayak gitu Terus dia bilang Mukanya itu Muka yang gampang Dilupain gitu Makan dibalik Dia bilang Aku pasti akan cepat lupa Maksudnya Apa itu namanya Rewen ini Pengen memastikan Hal apa gitu loh Kepada si Hiyori ini Ini masih menjadi misteri Kamu tuga Maksudnya Hiyori ini tuh Siapa Dan dia tuh punya Kemampuan apa Dimana dia bahkan Ngajak Hiyori ini Untuk ketemu sama Ayano gitu loh Bahasanya Tapi enggak sepertinya Rewen itu Ada dua kemungkinan lagi Dimana ya Antara dia tuh Bener-bener sudah Mengetahui Ayano itu Adalah pelakunya Atau kayak semacam Suspek utamanya lah Meskipun Belum 100% ya bahasanya Tapi Apa itu namanya Dia itu Pengen memastikan lah Jadi suspek utama itu Adalah Ayano Dan dia kan perlu Kayak semacam Meyakinkan gitu Maksudnya Maksudnya dia udah Ngebawa Hiyori Dan mungkin si Hiyori ini pun Juga Apa itu namanya Mungkin untuk Memastikan bahwa Apakah Hiyori ini Pernah ngeliat Ayano Gitu ya mungkin Atau kayak gimana Mungkin Tapi gue enggak tahu juga Maksudnya buat apa gitu loh Hiyori dibawa kesini Itu sebenarnya menjadi pertanyaan Apakah Soalnya banyak-banyak kemungkinan Dimana kayak Apakah mungkin gitu Si Hiyori ini itu Orangnya itu kayak Ingatan itu tajam banget Jadi ketika dia ngeliat seseorang Mungkin dia bahasanya Mungkin dia bakal langsung inget Gitu loh Makanya Dia itu mengebawa Hiyori ini Untuk memastikan Lu pernah ngeliat Ayano Koji enggak Gitu kan bahasanya Nah mungkin Apa itu namanya Akhirnya jawab Akhirnya aku enggak pernah ngeliat mukanya Dan mukanya itu Kayak cepat dilupakan lah gitu Aku pasti akan cepat lupa Jadi maksudnya dia itu Nggak inget sama sekali tentang Ayano Koji gitu Mungkin dia enggak pernah ngeliat Ayano Gitu loh si Hiyori ini Nah berarti istilahnya Mungkin itu untuk memastikan Bahwa apakah Apa itu namanya Si Ayano ini Pernah mempergerakan Mungkin untuk Bertanya kepada Hiyori ini Untuk apakah dia itu Pernah ngeliat Kalau pernah ngeliat Biasanya mungkin Suma sekilas doang Mungkin dia bakal Apa itu namanya Mungkin bakal inget Gue enggak tahu ya Maksudnya Hiyori ini punya kemampuan apa Atau kayak gimana gitu Tapi yang jelas Menarik juga nih Karakter baru gitu ya Apalagi kalau nggak salah Pengisih suaranya itu Rei ya Rei Takahashi Gue lupa namanya Nah terus akhirnya disini Mana ya Nah jadi disini tuh si Apa itu namanya Si Ayano Koji Dan circle-nya dia ini ya Dimana disitu ada si ACB Terus ada si Miyachi tadi namanya Gue lupa Pokoknya Gue udah nulis nih Nama-namanya gitu ya Nama panggil itu HCB itu kalau nggak salah Haruka Ayano Koji itu adalah Kiyotaka Akito itu adalah cowok Yang tadi yang mirip-mirip Kayak si HCB gitu Haruka Terus akhirnya ada Keisei Keisei ini adalah si Yukimura gitu kan Dan akhirnya mereka tuh kayak Si Sama-sama si Haruka itu Akhirnya mulai kayak Ngerasa nyaman nih gitu kan Belajar bareng Dan Ngerasa kayak Wah ini circle yang Apa ya Yang bikin nyaman banget Cuma gara-gara Itu nggak cuma belajarin Tapi kayak Enak buat hangout Kayak gitu-gitu loh Bahasa akhirnya Mereka ngebuat circle gitu kan Ngebuat circle Akhirnya mulai dari kayak dia Manggil nama-nama panggilan Kayak Haruka Akito Terus lagi Kiyotaka Terus akhirnya awal Akhirnya dia banyak nge-manggil Namanya Siapa tadi ya Si kacamata tadi Yukimura tadi Namanya itu sesuatu gitu ya Bahasanya Tapi dia tuh nggak mau dipanggil Dengan nama itu Karena Namanya itu adalah Pemberian dari Apatah pemberian Daripada Ibunya Yang dimana ibunya itu Sudah keluar Kayak kabur lah gitu Dari rumah gitu kan Nah itu Apa tuh namanya Membuat dia tuh Kayak nggak suka sama Nama depannya itu Nama pemberian Yang diberikan sama ibunya Tadi karena ibunya Kabur tadi Akhirnya Apatah dia tuh Minta dipanggil KC Gitu kan KC Yang dimana Ini adalah Membentuk pemberian Daripada ayahnya Yang mau diberikan sama ayahnya Tapi akhirnya mungkin digantikan Sama nama pemberian ibunya tadi Kayak gitu Kayak gitu Flashback Detail-detail Karakter ya Daripada si Yukimura yang Mungkin juga cukup menarik juga Saya kira disini Akhirnya pas mereka Udah pada mau Udah mau berteman gitu ya Bahasanya Tiba-tiba Si Si Sakura Dateng gitu ya Dan dia pengen bergabung Dengan kelompoknya Ayano Koji Tadi dia nyebut itu Kelompoknya Ayano Koji Dia sudah memperlihatkan Bahwa si Sakura ini Sejak awal itu Memang sudah memperhatikan Ayano Koji Dan dia pengen gabung Ke circle-nya Ya Ayano Gitu loh bahasanya Gabung ke circle-nya Ayano Dan Dari Bahkan Pas dia ngomong Kayak aku Pengen gabung Pengen ikut ke kelompoknya Ayano Koji Memang dari awal Dia pengen satu kelompok Sama Ayano Gitu loh bahasanya Pengen kelompok sama Ayano Dan Pengen deket gitu sama Ayano Kadang kan Kalau misalkan lo tau Dimana Sakura ini Memang sudah Semenjak season 1 Ya bahasanya Apalagi dia sudah diselamatin Sama Ayano Gitu kan waktu itu pas Dari yang penjaga toko Yang kalau gak salah Pengen ngelakuin Kelecehan ke Sakura Gitu kan bahasanya Itu tuh Diselamatin sama Ayano Gitu kan Dan kira sakur ini Mungkin Jadi suka gitu loh Sama si Ayano Gitu loh Itu semenjak season 1 Kalau gak salah Dan semenjak itu Sakura ini belum terlalu Dapat screen time Gue bahas banget Sakur ini dapat screen time Karena Apa tuh namanya Kayak Apa ya Kayak agak Apa ya Kayak agak Kurang aja gitu loh Maksud gue Screen time-nya Sakura Kira gitu Padahal dari season 1 Dede tuh Termasuk dari karakter-karakter Yang cukup penting Gitu loh Bahasanya Mungkin Dibandingkan dengan Karakter-karakter yang Misalnya kayak Karakter sampingan Kayak Ike Atau kayak Temen-temennya Sudo gitu kan Bahasanya Gue juga Gagak lupa Namanya Namanya siapa Semua kelas Di Kelas D Kecuali yang gue Cuma kayak Kusida Hurikita Kei Hirata Terus tadi ada Kike baru kenalin Sama HCB Sama Akito Gitu kan Itu pun Apa tuh namanya Baru dikenalin Beberapa episode ini Karena mereka jadi satu sir Kalau Yuki Mura Juga dari episode 1 Gitu kan Karena dia pernah Ngobrol sama si Ayano Gitu kan Maksudnya Jadi kayak Sakura ini Termasuk dari karakter Yang cukup penting Bukan sangat penting sih Cukup dikenal lah Bahasanya Dan gue butuh Kayak screen time Dari Sakura ini Dan akhirnya Dia Sediranya dapet Gimana ya Tadi dah Akhir gabung ke Kelompoknya Enokoji Tapi gue gak tau Nanti Ada dapet screen time Lagi atau enggak Gitu ya Bahasanya Nah kayaknya Tadi si Dan ya Maksudnya Haruka ya Apa itu namanya Menerima gitu kan Bahasanya Kayak Apa itu namanya Kayak Apalagi kan Dia cuma cewek sendiri Disini Kalau ada cewek lain Kayak Airi gitu kan Bahasanya Atas Sakura Dia pasti bakal seneng juga Gitu Daripada harus sendiri Gitu kan Dan ya Intinya kayak gitu Jadi disini Kita mendapatkan Circle Disebutnya sebagai Kelompok Enokoji gitu kan Dan si Dan si Ayano Disebut sebagai Kyopon Disebut sama si Haruka Berarti Haruka ini Kayak istannya Kayak Tipikal orang yang Apa ya Gampang akrab Gitu loh Si Si Hasebe ini Atau si Haruka ini Dia itu jadi kayak Gampang akrab gitu Bahkan dia Manggil orang itu Kayak sebutan dengan Kayak Kyopon Kayak gitu loh Dan itu Mudga kayak Lucu aja sih Gitu Jadi detail-detail yang Mudga harus Kalau mudga ya Ini harus dikembangin lagi Harusnya Dimana Circlenya ini mungkin Akan Berpengaruh juga Kepada beberapa Karakternya Ayano Koji mungkin Atau Sakura Atau kayak gimana Karena ya Sepanjang yang kita lihat Jujur aja nih ya Gue pernah ngomongin Di episode kemarin Sebenarnya Gue tuh ngeliat Kase of the season 2 Eh season 2 Kase of the season Secara menurut Itu tuh kayak Bukan kayak Anak sekolah Jadi kayak Apa ya Kayak strategic-strategic Yang sebenarnya Kayak Kayak nonton Apa ya Nonton Anak sekolah Ngelakuin hal-hal Strategik gitu loh Maksudnya Jadi mana Mereka itu Menikmati Menikmati Jaman-jaman sekolah Gitu ya Maksudnya Jadi kayak Dengan ada adegan Misalnya kayak karakter Kayak Sato Karakter kayak K Gitu ya Maksudnya Meskipun K itu kan terlibat Dalam Strategik-strategiknya Ayano Koji Tapi maksudnya Mereka berduanya Kayak Penggambaran dari Anak SMA Pada umumnya Setelah kita diperlihatin Kayak Ruen Ayano Koji Horikita Yang pinter-pinter Maksudnya Pinter-pinter Dan Apa tuh namanya Nggak logik Ada di Relive Dimana kayak Anak SMA Pinter banget Dan Strategik begini Tarung-tarung Gini Akhirnya dengan adanya Circle-circle Kayak begini Circle belajar Akhirnya menjadi Circle bermain Dan Orang-orang kayak Sato Yang menikmati Masa-masa sekolahnya Ngedeketin cowok Yang dia suka Dan Kayak yang cemburu Gitu kan Bahasanya tadi Itu tuh kayak Gue tuh Apa ya Pengen ngeliat Adegan-adegan ini Lebih banyak Dimana Apa tuh namanya Kayak Lebih berasa aja Mereka tuh kayak Di sekolah Tapi ya Seperti yang Gue bilang Dimana kan Adaptasi Daripada Cluster of the world Ini kan Bener-bener Apa ya Bener-bener Banyak banget ya Bahasanya volume Yang diadaptasi Bahkan season kedua Ini pun juga Empat volume Kalau nggak salah Empat sampai lima volume Empat volume Kalau nggak salah Jadi banyak Kayak detail-detail Yang seperti Gue bilang Dimana dia itu Kayak Bertingkah Seperti Mungkin Kayak bertingkah Seperti Anak sekolah Gitu kan Bahasanya Diluar Daripada plot Utamanya Yang kayak Strategik-strategik Itu mungkin Kayak diskip Padahal Itu tuh Bagus banget Di sesuatu Sendiripun Juga ada Dimana Si Hori Mereka itu Semua itu kan Liburan Semacam Kolam Renang Gitu kan Bahasanya Disana Dan Mereka Bertingkah Sama Seperti Anak SMA Pada Umumnya Meskipun Kata Waktu Itu Banyak Yang Bila Kalau Hori Kita Yang Akhirnya Menyambil Peran Disana Gitu Di Episode Kolam Renang Itu Adegan Kayak Gitu Ada Lagi Maksudnya Kayak Ya Adegan Dimana Mereka itu Bertikah Seperti Anak Sekolah Gitu Maksud Gue Dibandingkan Harus Strategik Muter Otak Dan Lelen Itu Yang Keren Kita Butuh Ya Adegan Yang Menurut Gak Apa Namanya Menggambar Kami Enak Sekolah Beneran Dan Disini Langsung Ke Adegan Dimana Si Ayanokoji Menghubungi Si Kayak Bahasanya Menghubungi Kay Dan Dia Itu Ngomongin Tentang Dia Pengen Nonton Bioskop Si Kayak Salah Paham Dimana Dia Mau Ngasih Film Apa Yang Dia Suka Yang Padahal Si Ayanokoji Tidak Ngajak Kayak Tonton Film Tapi Itu Bareng Sama Teman-teman Sir Kala Tadi Haruka Terus Kito Airi Kese Untuk Apa Namanya Nata Bioskop Mereka Pertima Ini Kayak Ngiranya Dia 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 Dimintain Tolong Jadi Si K Ini Dimintain Tolong Sama Ayanokoji Dan Dimintain Tolong Nanti Dimana Dia Marah Kekusida Ngelempar Air Tadi Itu Adalah Bagaimana Rencana Ini Rencana Itu Adalah Ambil Atau Ambil Ambil Bajunya Kusida Yang Kusida Pake Sekarang Jadi Gunain Sebuah Cara Dimana Cara Itu Lu Bisa Harus Ngambil Bajunya Kusida Itu Dia Kayak Ngiram Air Kusida Agar Sudah Mohon Untuk Bisa Nyuci Bajunya Dia Rasa Bersalah Itu Berhasil Ngambil Bajunya 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 Dicuciin Nah Nanti Itu Diselipin Kucu Jawaban Tadi Nanti Nanti Jelasin Di Akhir Oke Kayak Gitu Disini Hubungin Untuk Rencana Itu Dan Disini Ini Satu Hal Yang Menurut Gak Lucu Banget Dimana Jadi Si Kayak Tadi Sepertinya Sudah Menyiapkan Kayak Sebuah Bingkisan Gitu Bingkisan Apa Tadi Kemungkinan Itu Hadiah Daripada Aino Kepada Aino Koji Bahasanya Karena Aino Koji Berulang Tahun Aku Telat Menyadarinya Selamat Ulang Tahun Nah Gue Gak Tau Aino Koji Ini Apa Itu Namanya Aino Koji Ini Ulang Tahun Kapan Dibilang Aku Telat Menyadarinya Tapi Dia Ngehubung Pas Malam Berarti Apakah Ini Itu Pada Saat Malam Ya Gitu Bahasanya Atau Tapi Dia Sudah Nyiapin Hadiah Gue Gak Ngerti Soalnya Berarti Apakah Mungkin Ulang Tahun Si Aino Ini Cuma Di Ingat Sama Si Kay Kalau Itu Jadi Romantis Banget Si Kay Ini Kay Bisa Terlihat Memperhatikan Ayano Bahkan Sampai Tahu Ulang Tahun Ayano Tanggal Dan Apa Itu Namanya Disini Dia Ngeucapin Selamat Ulang Tahun Happy Birthday Ini Ada Nyiapin Bikisan Tadi Kemungkinan Kalau Misalkan Hari Ini Ini Malam Hari Misalkan Sekitar Jam 8 Atau Jam Sembilanan Gitu Bahasanya Berarti Kemungkinan Dia Memang Pengen Ngasih Bikisan Itu Kayak Ayano Tapi Akira Mungkin Tapi Atau Mungkin Ini Kalau Misalkan Sekitar Jam 12 Atau Jam 1 Gitu Bahasanya Berarti Memang Itu Ucapan Pertamanya Si Kay Kepada Si Ayano Ayano Baru Menerima Ucapan Lantau Itu Pertama Kayak Dari Kayak Gitu Mungkin Tapi Gue Gak Tahu Bahasanya Jadi Salah Satu Detail Sebenarnya Ini Bisa Diexplore Lagi Lagi Di Light Novel Ini Detail Tentang Ucapan Lantau Ini Harusnya Tentang Bingkisannya Tadi Mungkin Si Kay Mungkin Waktu Pas Nyari Bingkisannya Atau Gimana Harusnya Detail Detail Kayak Bahasanya Cipain Gue Tuh Kayak Begambarkan Banget Hubungan Mereka Gitu Development Hubungannya K Dengan Ayano Koji Gitu Jadi Kayak Apa Jadi Kayak Kayak Simple Simple Gitu Kesannya Tapi Ya Sudahlah Gimana Lagi Gitu Nah Disini Inilah Bagian Dapada Rencana Diminta Sama Ayano Kepada Sike Dimana Rencana Mengambil Bajunya Kusida Untuk Disilipkan Tadi Basanya Contekan Jawaban Dari Soalnya Kelas C Tadi Yang Dimana Apa Namanya Yang Disilipin Kusida Makan Disini Sike Ini Berecting Marah Kepada Kusida Bahkan Sampai Ngelempar Air Kepada Sike Kusida Tadi Untuk Agar Pisa Namanya Mencuci Bajunya Kusida Akhirnya Memohon Agar Dicuci Karena Dia Merasa Bersalah Dan Lain 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 Gitu Kan Dan Yang Gak Suka Sike Benar Jago Banget Acting Bahasanya Sike Jago Banget Acting Karena Berusaha Berusaha Agar Dia Menjadi Lebih Apa Ya Jago Acting Lain Berarti Sike Ini Bisa Dibilang Kayak Mungkin Sama Halnya Kayak Kusida Bahasanya Dimana Mereka Tidak Seperti Diri Mereka Sedih Tapi Kalau Sike Ini Lebih Jujur Lebih Jujur Lebih Polos Dibandingkan Kusida Kalau Kusida Kan Dia Bahasanya Memang Monster Tujuan Dia Demi Mencari Perhatian Lebih Intu Untuk Melakukan Acting Dibandingkan Dengan Kek Bersaha Untuk Menjadi Diri Lain Bersaha Untuk Dekat Sama Orang Kira Suka Sama Orang Untuk Melindungi Diri Dia Sendiri Menjadi Parasit Kepada Orang Lain Sike Nah Maka Itu Akhirnya Menjadikan Dia Pandai Acting Si K Padahal Kalau Lo Ingat Di Kapal Dia Kan Nangis Di Waktu Pas Lagi Mandi Bahasanya Karena Tadi Dia Harus Mengendure Itu Dramut Gah K Acting Bagus Disini Gitu Bela Bela Pokoknya Disini Bajunya Diambil Bahasanya Dan Disini Si 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 Kusida Ini Akhirnya Mengasih Soal Yang Seperti Sudah Disiapkan Bahasanya Dan Ngomong Ke Sensei Dimana Kalau Ada Orang Lain Yang Mengasih Soal Tolong Jangan Diterima Dimana Sudah Gagal Dimana Si Hori Kita Sudah Ngomong Itu Kusida Dibilang Kayak Ngasih Soal Buatan Dia Jadi Hori Kita Belum Ngasih Soal Ke Sensei Jadi Si Kusida Langsung Ngasih Soal Buatannya Dia Ke Sensei Jadi Nanti Dikira Bakal Diterima Sama Sensei Gitu Kan Ada Gak Tau Kalau Hori Kita Ada Rencana Yang Sebelum Jadi Gitu Soal Yang Tadi Soal Yang Dia Buat Tadi Akhirnya Dikasih Ke Si Ruen Gitu Karena Ada Mikir Soal Itu Bakal Diterima Nanti Gitu Kan Nah Ini Satu Yang Hal Yang Gue Cukup Suka Juga Dimana Apa Itu Namanya Nah Ini Satu Hal Yang Gue Suka Banget Dimana Momen Yang Dimana Seperti Ngu Bilang Momen Anak Anak Sekolah Dimana Kayak Si Sato Yang Kayak Kamu Udah Belajar Belum Saya Ngomong Kayak Kamu Tidur Dengan Nyenyak Gak Tidur Nyenyak Gitu Kayak Anak Sema Banget Gitu Maksud Gak Apa Ya Ini Detail Yang Harusnya Lebih Ditingkat Kata Saya Kira Disini Tiba Si 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 Oke Dateng Dengan Dia Cemburu Kan Bahasanya Kan Cemburu Karena Si Satu Ini Yang Ngedeketin Ayano Di posisi Dimana Si Kayak Ini Kan Tertarik Banget Sama Ayano Mungkin Sudah Mulai Memupuk Rasa Suka Meskipun Sampai Sekarang Masih Belum Ngerti Sejak Kapan Kayak Ini Suka Sama Ayano Itu Maksud Gue Adalah Kalau Lu Ngeskip Ngeskip Adegan Adegan Yang Maksud Gue Adalah Development Hubungan Ya Bahasanya Ini Cukup Jadi Miss Untuk Gue Pribadi Sebagai Anime Only Gue Ngerasa Banget Bahwa Kayak Ini Ada Semacam Adegan Yang Mood Gue Menjadi Pemicu Daripada Perasaannya Dia Untuk Tertarik Sama Ayano Koji Terlepas Dari Apa Yang Dilakukan Sama Ayano Koji Di Episode D3 Season 2 Ini Dimana Dia Mengasih Semacam Negosiasi Atau Kesepakatan Kepada Kay Untuk Dia Bahkan Ngindungi Kay Bahkan Gue First Impression Ayano Koji Ngomong Sama Kay Itu Cukup Buruk Sampai Ke Posisi Dimana Harus Ya Nggak Cinta Sama Ayano Koji Dengan Impresi Buruk Itu Masih Harus Ada Semacam Development Yang Lebih Tapi Mungkin Kemungkinan Apakah Itu Dikat Atau Kemungkinan Diganti Itu Gue Nggak Tahu Dimana Adegan Adegan Ini Menurut Gue Harusnya Oke Lalu Fokus Mengadaptasi Kayak Semacam Cerita Utamanya Strategik Nyeru Tadi Strategik Ayano Koji Dari Kita Kusida Ngalanya Kusida Respeknya Kusida Dan Lain Lain Tadi Gue Oke Tapi Maksud Gue Kayak Adegan Adegan Yang Kemungkinan Itu Adegan Kayak Anak SMA Pada Umumnya Gitu Kayak Mereka Deket Ngobrol Kayak Mereka Tadi Ngebuat Circle Tadi Bahasanya Itu Menurut Gue Harusnya Jangan Diskip Gitu Karena Akhirnya Pengaruh Sama Apa Sama Sama Dimana Gue Pribadi Ngerasanya Bahwa Si Kayak Ini Itu Jadi Kayak Sejak Kapan Dia Suka Sama Ayano Yang Padahal Yang Gue Ingat Terakhir Dia Bahkan Pertama Kali Dia Kenal Sama Ayano Koji Itu Yang Benar Ngobrol Itu Pada Saat Episode 3 Mungkin First Impression Ayano Koji Kepada Kayak Jelek Disuruh Ngebuka Bahasanya The Hell Gitu 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 Dia Suka Kan Aneh Gitu Sampai Dia Ngucapin Selamat Ulang Tahun Sampai Beliin Hadiah Maksud Gue Ya Sampai Itu Kayak Khawatir Satu Nembak Dia Itu Maksud Kayak Suatu Hal Yang Pasti Ada Sesuatu Hal Yang Pasti Diskip Dari Animenya Semoga Sangat Disayangan Padahal Kayak Menarik Karakter Kayak Lucu Dan Baik Dibandingkan Dengan Berbagai Karakter Disini Yang Sama Hanya Seperti Sakura Kalau Sakura Bedanya Dia Memang Tidak Terlibat Langsung Dengan Aino Koji Kalau Si Kayak Kan Tadi Pengen DJ Sama Ryuen Kan Si Kayak Gitu Kan Karena Dia Semacam Orang Yang Bekerja Sama Dengan Ayano Juga Maksud Gue Nah Ini Yang Menjadi Pertanyaan Gue Juga Sebenarnya Dari Adaptasinya Ini Jadi Banyak Hal Yang Diskip Terkait Dengan Adegan Adegan Yang Kayaknya Adegan Nyantainya Padahal Adegan Nyantainya Harusnya Kalau Gue Gak Tau Ada Atau Nggak Maksud Gue Adalah Adegan Nyantainya Harusnya Bisa Dibilang Berperan Penting Kepada Hubungan Diantara Para Karakternya Dimana Hal Itu Kemungkinan Gak Bisa Diceritain Lewat Cerita Utamanya Yang Dibilang Strategik Strategik Jadi Jadi Kayak Hubungan Hubungan Itu Didetail Dengan Diceritakan Dengan Adegan Yang Ngomong Ngomong Tadi Ngomong Bareng Ngumpul Bareng Atau Gimana Sama Hal Seperti Anak Sekolah Pada Umum Ya Makanya Hubungannya Kayak Dengan Ayanokoji Gue Tidak Berasa Sama Sekali Cuma Ya Udah Mereka Tidak Ada Kesepakatan Dan Kayak Tiba Tiba Langsung Pengen Suka 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 Atau Tertarik Sama Ayanokoji Gue Ngerasa Kayak Sejak Kapan Terus Tiba Tiba Si Rewen Tiba Tiba Nger Kay Ya Padahal Gue Juga Lah Emang Kayak Ngapain Rewen Rewen Tau Dari Mana Kalo Kek Sama Sama Si Ayano Mas Ini Suatu Hal Yang Tadi Gue Bilang Ya Kayak Aneh Gitu Tapi Ya Sudah Gue Juga Ngerasa Kayak Dalam Disini Kayak Cemburu Ya Bahasa Kayak Sengaja Kayak Ngejauhin Gitu Si Sato Dari Si Ayanokoji Gitu Gani Lujur Siga Muka Muka Ini Juga Dan Disini Oke Nah Jadi Disini Si Si Kusida Dia Itu Apa Itu Namanya Kayak Bingung Gitu Loh Tiba Tiba Berubah Kayak Gitu Gitu Dimana Tadi Rencananya Itu Memang Sudah Di Ini Sama Si Horekita Dimana Tadi Rencananya Itu Adalah Si Horekita Sudah Membuat Janji Dengan Sensei Chabishihara Sensei Gue lupanya Nama Siapa Apakah Si Sensei Tadi Setelah Pengumuman Pempersevel Jadi Kalau Misalkan Lo Ingat Pempersevel Itu Sebelum Ujian Penentuan Pasangan Jadi Istilahnya Si Horekita Langsung Hubungin Si Sesanya Setelah Pengumuman Pempersevel Langsung Hubungin Kalau Soal Yang Soal Yang Diberikan Itu Perwakilan Cuma Cuma Horekita Horekita Doang Sama Saya Doang Jadi Ada Orang Yang Ngasih Soal Selain Dia Jangan Diterima Jadi Intinya Itu Kayak Gitu Jadi Horekita Sudah Menaruh Semacam Apa Bahasanya Apa Bahasanya Jaminan Bahasanya Jaminan Agar Kalau Ada Orang Lain Yang Pengen Berusaha Untuk Mengirim Soal Duluan Itu Bakal Diblok Jadi Cuma Satu Satu Orang Bakal Ngasih Soal Horekita Doang Dengan Kayak Begitu Istilahnya Horekita Dapat Jaminan Agar Soal Itu Dibisa Disabotase Kecuali Soal Itu Dicuri Atau Diubah Bahasanya Sama Si Orang Yang Nanti Bakal Menyabotase Soal Itu Namun Itu Yang Pinter Bater Horekita Jadi Horekita Ini Bisa Dibilang Pinter Gitu Dia pun Juga Gak Selamanya Harus Gak Selamanya Harus Diinin Sama Ayanokoji Bahasanya Diarahin Atau Gimana Horekita Kalo Mood Gue Bisa Dibilang Kaya Pinter Jadi Ayanokoji Pun Juga Nanggep Dia Kaya Partner Jadi Kaya Partner Aja Jadi Banyak Orang Mungkin Nanggep Love Interest Kaya Horekita Sama Ayanokoji Horekita Ex Ayanokoji Kalo Mood Gue Pribadi Gue Ngeliat Horekita Sama Ayanoko Itu Jadi Kaya Partner Aja Jadi Kaya Temen Aja Gitu Loh Dan Tapi Gak Guntung Kemungkinan Nanti Bakal Ada Cinta Love Interest Cinta Bersemi Nanti Meskipun Ada Ke Sakura Juga Harem Dan Bahasanya Ichinose Juga Yang Mungkin Tetar Juga Sama Ayanokoji Tapi Inggras Horekita Bisa Bila Bila Pinter Banyak Berubah Gitu Loh Bukan Disini Akhir Sudah 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 Merencanakan Sebelum Kusidang Soal Tadi Bahasanya Sebagai Jaminan Gitu Dan Disini Si Kei Apa Sike Menanyakan Kalau Rencana Gue Dimana Gue Kayak Mengambil Bajunya Kusida Buat Apa Gitu Kan Ya Kayak Gitu Segeri Belak Kayak Kamu Pernyata Memanfaatkan Aturan Barang Siapa Mencontek Akan Langsung Dikeluarkan Kan Jadi Setelah Si Ayano Ini Itu Pengen Sengaja Pengen Ngeluarin Kusida Gitu Jadi Si Ayano Ini Dia Pengen Ngeluarin Kusida Bahasanya Jadi Kalau Ingat Ada Pembicaraan Diantara Hori Kita Sama Ayano Dimana Ayano Pengen Bang Ngeluarin Hori Kita Gitu Tapi Si Hori Kita Kanduh Ngeluarin Hori Kita Ayano Pengen Ngeluarin Si Kusida Gitu Tapi Si Hori Kita Gak Mau Karena Dia Menilai Bahwa Kusida Ini Bener Bener Kayak Punya Kemampuan Yang Bagus Banget Gitu Kayak Punya Kemampuan Yang Kemampuan Yang Berguna Banget Untuk Kelas Gitu Kayak Dua Mukanya Dia Informasi Yang Bisa Diterima Meskipun Sekarang Itu Kayak Kusida Itu Jadi Musuh Jadi Pengkhianat Di Dalam Kelas Tapi Banget Nanti Gitu Loh Lagu Gak Tone Kusida Ini Kedepannya Apakah Bakal Seperti Itu Jadi Kayak Hori Kita Sama Kusida Bisa Belang Ya Kayak Dua Koin Yang Dua Koin Dalam Satu Koe Itu Namanya Dua Dua Pihak Yang Berseberangan Hori Kita Yang Pintar Banget Tapi Dia Tunggak Bisa Yang Namanya Mengerti Tentang Perasaan Orang Tapi Dia Belajar Kalau Si Kusida Orang Yang Bisa Berbau Dengan Orang Bahkan Bisa Mengendalikan Kelas Melebihi Hirata Sama Kay Gitu Bisa Dibilang Jadi Kusida Bisa Dibilang Senjata Maut Tapi Pedang Bermata Dua Gitu Nah Makanya Si Ayano Ini Mungkin Nilai Kusida Lebih Membawa Kehancuran Dibandingkan Menjadi Alat Yang Penting Gitu Maka Dia Bersantuk Warni Kusida Takut Malah Menghancurkan Kelas Karena Kemampuan Dia Mengerikan Mangeet Kusida Ini Makanya Tadi Dia Sengaja Untuk Ngebuat Kei Untuk Nyiram Bajunya Kusida Agar Tadi Dia Bisa Nyelipin Contekan Ya Bahasanya Contekan Jawaban Kedalam Bajunya Si Kusida Tadilah Islah Itu Kayak Gitu Dan Apa Namanya Apa Intinya Kayak Gitu Nah Disini Ternyata Disini Ada Detail Lain Yang Dimana Ternyata Si Rewen Ini Pernah Dihubungi Sama Si 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 Rewen Ini Pernah Dihubungi Sama Si Aina Koji Dimana Aina Koji Mengajukan Dua Tawaran Dimana Tawaran Pertama Itu Serahkan Lembar Soal Dan Jawaban Dari Kelas C Untuk Paper Sebel Jadi Soal Yang Beneran Sama Jawabannya Untuk Paper Sebel Itu Kan Bahasanya Atau Yang Kedua Itu Ubah Soal Yang Akan Diterima Sama Si Kusida Jadi Si Aina Sudah Menebak Bahwa Kusida Pasti Bakal Menerima Bantuan Dari Rewen Maka Akhir Memberikan Tawaran Penawaran Kepada Si Rewen Dimana Tawaran Itu Adalah Apa Itu Namanya Soal Pertama Soal Dan Kusih Jawabannya Tadi Untuk Paper Sebel Bahasanya Terus Yang Kedua Itu Adalah Kalau Ubah Soal Ya Terus Akira Jawabannya Juga Bahasanya Untuk Apa Namanya Yang Dikasih Kusida Jadi Diubah Soalnya Nah Si Rewen Milih Pilihan Yang Kedua Yang Dimana Soal Berubah Makanya Tadi Waktu Pas Kusida Tiba 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 Soalnya Tidak Sesuai Dengan Apa Dikasih Sama Rewen Dan Kusih Jawabannya Yang Dibajunya Dia Itu Dikasih Sama WK Sisi Itu Dilakuin Sama Ayana Untuk Bisa Ngelarin Kusida Jadi Pilihan Kedua Nah Apa Namanya Sebagai Sebagai Tawaran Bukan Tawaran Sebagai Imbalannya Adalah Dari Tawaran Ini Yang Dua Tawaran Ini Ayano Koji Itu Ngasih Informasi Terkait Dengan Rencananya Horikita Kan Rencananya Horikita Kan Cuma Horikita Sama Ayano Yang Tentang Dia Inen Kusida Itu Imbalannya Itu Informasi Itu Makanya Tadi Si Rewen Kenapa Dia bisa Ngejelasin Tentang Rencananya Horikita Kepada Si Kusida Dan Dia Tau Dari Mana Itu Tau Dari Si Ayanoko G Dan Pukah Disini Akhirnya Si Rewen Dia Sudah Mulai Mengincer Dan Berusaha Untuk Mengeluarkan Jati Dirinya Si Ayanoko Secara Paksa Bahkan Dengan Mengincar Si Kay Si Rewen Pengen Ngebuat Si Ayah Keluar Dari Sarang Nyalah Masih Keluar Dari Bayang Bayang Nya Dia Jadi Kayak Lu Muncullah Sini Gitu Kan Istilahnya Gitu Kan Sama Ini Sama Bersembunyi Gitu Kan Nah Itu Yang Pengen Dini Sama Si Rewen Nah Kebukinan Esotensi Kita Bakal Ngelat Rewen Versus Ayano Dalam Konteks Entah Dalam Konteks Fisik Kalau Dari Trailer Seberta Ada Pertarungan Ya Bahasa Dia Rewen Sama Ayano Itu Kemungkinan Pertarungan Itu Kayak Gimana Nah Gue Gak Tahu Pasti Dalam Bentuk Fisik Kalau Dalam Bentuk Intelektual Atau Kepintaran Nah Itu Mungkin Bakal Ada Juga Gak Tahu Apa Inggris Apa Itu Namanya Ini Menarik Banget Kalau Misalkan Kita Bisa Lihat Kedepannya Tapi Yang Gue Bingung Adalah Disini Itu Kenapa Si Rewen Ini Malah Ngincer Kay Gitu Yang Dalam Hal Dimana Ya Seperti Gue Bilang Karena Ini Mungkin Efek Samping Daripada Tadi Banyaknya Adegan Nyantai Yang Mungkin Yang Diskip Ini Sangat Disayangkan Bahwa Sejak Kapan Rewen Tahu Tentang Hubungannya Kay Dengan Ayano Bahkan Kusida Sendiri Yang Bisa Dibilang Menjadi Satu Satunya Informan Dari Kelas D Ke Kelas C Kepada Rewen Bahkan Gak Tahu Tentang Kay Yang Bekerjasama Dengan Ayanokoji Gitu Masih Sejak Kapan Gitu Menjadi Kayak Ini Seperti Gue Bilang Pasti Diceritain Di LN Tapi Karena Diskip Mungkin Ada Satu Moment Dimana Ayanokoji Dan Rewen Ayanokoji Dan Kay Bersama Ngobrol Ngobrol Tapi Akhirnya Dilihat Sama Dilihat Sama Hyori Mungkin Atau Dilihat Sama Siapa Gitu Si Rewen Akhirnya Mulai Kayak Oh Ini Orang Penting Dari Ayanokoji Maksudnya Sejak Kapan Gitu Itu Menjadi Pertanyaan Gue Atau Mungkin Gini Kalau Kita Ngeliat Dari Anime Jadi Kalau Menurut Gue Pribadi Kemungkinan Kenapa Dia Ngincer K Itu Adalah Karena Ayanokoji Itu Bertingkah Untuk Melindungi K Jadi Cluenya Dia Itu Pada Saat Kata Tiga Orang Yang Ngebully K Itu Empat Orang Sebenarnya Empat Orang Yang Ngebully K Akhirnya Ayanoko Memanfaatkan Mereka Dan Secara Tidak Langsung Ayanokoji Menunjukkan Jati Dirinya Dia Dan Melibatkan Bukan Melibatkan Diri Kepada Urusannya K Yang Dimana K Membuli Membuli K Ini Dibully Sama Yang Tiga Anak Klas C Jadi Setelahnya Si Ruen Ini Kenapa Dia Misakah Mengincer K Mencurigai Bahwa Si Ayanoko Ini Atau Dalang Ini Pasti Ada hubungannya Sama K Ini Yang Dibully Sama Anak Kelas C Itu Menjadi Alasan Juga Kenapa Dalang Ini Itu Menggunakan Para Pembuli Untuk Pake Pesan Suara Tadi Nanti Digunain Buat Yang Pasa Akhir Dari Oling Kade Buat Hori Kita Sama Kusida Itu Itu Kemungkinan Dari Situ Si Rwene Tau Tau K Ini Dari Waktu Pas Pembulian Itu Dari Dari Dasana Terlihat Terlihat Terlibat Terlibat Masih K Tapi Kenapa Kaya Itu Masih Kurang Kaya Apakah Cuma Dari Sana Kalau Si Ayano Kaya Ayano Sudir Punggak Kena Kena Sama K Mudah Juga Bodoh Amat Harus Ya Apatuh Dengan Teman Sekasi Sama Rwene Itu Juga Kaya Sama Hal Apa Yang Terjadi Sama Anak Anak Yang Lain Di Sama Rwene Punggah Itu Bagian Daripada Rwene Yang Kasar Masih Kenapa Mesti Pas Pas Laki Ada Satu Hal Detil Yang Terlewat Tapi Ya Episode Ke Episode Ke 9 Dari Kasum Of The Elite Bagus Banget Ini Tapi Sayang Banget Banyak Hal Yang Terlewat Berasa Banget Khususnya Untuk Kei Untuk Development Karakternya Kei Dan Ayano Yang Menurut Gw Lebih Bisa Diexplore Lagi Tapi Tiba 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 Dia Suka Tiba Tiba Dia Bisa Ngucapin Ulang Tahun Dan Tiba 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 Ngerasa Kayak Yang Miss Tiba 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 Dia Suka Tertarik Itu Sama Ayano Maksud Gue Kayak Gue Pribadipun Kalau Gue Jadi Kayak Gue Tiba Tiba Ada Orang Yang Tiba 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 Kayak Ngeberikan Bad Impression Ke Gue Tiba Tiba Kayak Dia Apatun Namanya Ini Dan Tiba 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 Suka Tertarik Sama Dia Itu Kayak Aneh Gitu Loh Kamu Masih Ada Satu Hal Yang Miss Entah Masih Ada Satu Hal Detil Detil Yang Mungkin Ya Bisa Untuk Episode Kesebilan Dari Classroom Update Season Kedua Terima Jangan lupa Di like Comment Dan Subscribe Nyalakan Juga Notifikasinya Sampai jumpa Di episode Berikutnya Episode Ke 10 Tinggal Tiga Episode Terakhir 10 11 12 12 12 13 Ya Udah Ya Sepertinya Akan Menjadi Semacam Art Terakhir Bahasanya Mungkin Gue Ketau Terakhir Atau Gimana Tapi Enggas Kita Tinggal Lihatlah Untuk Season Kedua Ini Oke Sekitu Terima Kasih Bye